Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ready Astra Sobat kali ini saya kedatangan pasien sobat Kipas angin berdiri merknya adalah Cosmos Modelnya 16 SDB sobat ya Jadi menurut pemiliknya katanya hembusan anginnya kecil gitu sobat Untuk pertama kali sobat apapun kerusakannya pada sebuah kipas angin Yang harus kita cek adalah kelistrikannya sobat Kelistrikannya Karena apabila kelistrikannya nyambung semua Kemungkinan ya kemungkinan dinamonya itu bagus sobat Walaupun itu belum tentu sobat ya Karena kita harus melihat di dalam lilitannya itu apakah ada yang terbakar atau tidak ya gitu ya Kenapa? Karena kalau lilitan terbakar itu belum tentu putus sobat Jadi kalau dicek itu nyambung gitu ya Untuk itu pertama-tama kita jangan sekali-kali mengecek dengan listrik sobat ya Melalui colokan ini kita colokan ke listrik itu jangan sobat Kenapa? Karena apabila di lilitan ini ada yang terbakar kita colokin maka kerusakannya akan lebih parah gitu sobat ya Kenapa ini anginnya kurang kenceng sobat? Atau terasa panas ya mungkin sobat ya mungkin Untuk pertama ini kalau kita lihat sobat ini di AC ini kalau kita puter ini rada berat sobat ya Ya untuk itu nanti kita bongkar dan kita cek satu persatu sobat Skema penyambungan lilitan sobat Skema penyambungan lilitan Jadi kalau kita gambarkan sobat Di dalam sebuah dinamo itu ada empat lilitan Pertama adalah lilitan starting ini kita sebut starting Starting Kemudian ada lilitan low atau speed 1 Ada lilitan medium Dan yang terakhir adalah lilitan running Atau lilitan utama sobat ya Ya pada lilitan running ini kita sambung ke kapasitor sobat Ini ke kapasitor Karena ada di running maka saya sebut kapasitor running gitu ya sobat ya Kapasitor running gitu ya Kemudian yang atas ini sobat Ini kita sambung ke kapasitor Starting gitu ya Karena dia ada lilitan starting gitu sobat Nah Antara running dan medium Satu ujung ya kalau kita gabung ini menjadi speed Paling kencang sobat ya Atau speed 3 Kemudian ujung medium dengan low Kalau kita sambung ini adalah speed Dua gitu ya Atau medium Ujung low dengan starting Kalau kita sambung ini adalah speed Satu atau low gitu sobat Ya ini adalah skema sobat Nah Pemasangan pius gimana Pius adalah disini sobat Dari Ini Jalur kapasitor Ini kita cabang Kita menggunakan pius sobat Nah Kita menggunakan pius kemudian ini ke setrum sobat Ke setrum begitu ya Atau AC Setrum atau AC begitu sobat Nah kemudian disini ada namanya saklar sobat Ini saklar Ya kita anggap ya ini saklar speed ini Kita anggap beginilah sobat ya Ya gitu lah Satu Dua Tiga Nol Gitu sobat ya Ini nol Ini satu Dua Tiga Ini saklar speed sobat Nah Satu ini Kita sambung ke sini sobat Dua kita sambung ke saklar dua Tiga kita sambung ke saklar Speed nomor tiga Begitu Nah kemudian disini ada Colokan sobat ya Atau dari listrik begitu ya PLN Bagaimana gambarnya ya beginilah Ya Umpamanya begini ya Ini colokan ada dua kabel Ini dari PLN sobat PLN gitu ya Dari PLN satu ke setrum sobat Satu ke setrum Nah begitu Satu lagi dia ke nol sobat Ke nol Kesini Nah begitu Sehingga pada saat kita pencet satu ini Dia akan satu yang bergerak Dua Maka dia akan berputar yang nomor dua Di saklar kita pencet nomor tiga Ya dia akan nyambung ke tiga Begitu ya Ini dia sobat Nah beginilah Ini skemanya ya Nah kadang-kadang ada yang bertanya Bagaimana kalau kita tidak menggunakan saklar Kalau kita tidak menggunakan saklar Berarti dari colokan sobat Yang satu kabel ini Yang tadinya ke nol Ke nol di saklar Ini kita langsung gabungkannya sobat Langsung gabungkan ke mana kita mau Kita mau ke speed 1 Ya gabungkannya langsung Ke speed 1 Begitu Ya Speed 2 ya kita langsungkan aja Dari PLN kita langsungkan Atau dari colokan kita gabungkan ke speed 2 Kalau mau speed 3 ya Dari colokan kita langsung Ke speed 3 ya Disambung langsung kabelnya Jadi tidak menggunakan saklar Umpamanya kalau kita sambung ke speed 1 Yang speed 2 dan 3 ini Ya kita putusin aja sobat Terus kita isolasi ujungnya ya Supaya tidak konslet begitu ya Nah sekarang kita cek ke listrikannya sobat Di kipas angin ini kita cek ke listrikannya Untuk pertama sobat kita cek dari colokan ini sobat Dari colokan ini Ya kita ambil apometer Kita setel ke 2K sobat Ya Skala ohm Ke 2K Atau di atas 200 ohm ya Kenapa di atas 200 ohm Karena lilitan ini nilainya adalah di atas 200 ohm Ya kita kasih kalau di apometer ini Adalah 2K atau 2000 ohm Oke Ya begitu Ya kita shot kan dulu Supaya angkannya bergerak Setelah bergerak Ya kita ambil colokan Ini Nah ini sobat Ya Terlihat ya Ini adalah saklar speed Ini adalah colokan Jadi yang kita cek kalau dari sini sobat Ini adalah pengecekan dari setrum Ini Ke speed speed sobat Speed 1 2 3 Caranya gimana Ini kita gabungkan begini Ya kita gabungkan begitu Kemudian speed kita putar sobat Kita putar speed 1 Ya dia tersambung Speed 2 Ya tersambung ya Dari sini speed 1 tersambung Tersambung Ke speed 2 tersambung Ke speed 3 Ya tersambung sobat Dari setrum ke speed 3 tersambung Adalah ini Kalau kita cek dari colokan ini Kita mengecek baru sampai litan low sobat Baru sampai litan low Adalah speed 1 1 2 3 tersambung Kemudian Litan starting kita belum cek sobat Karena kita belum cek ke Kabel kapasitor starting Apabila dari Strum ini sobat Ke kapasitor starting ini Tersambung Dipastikan Kipas angin ini Tidak ada yang putus sobat ya Di litannya ya Litan running Medium low Dan starting ini Tersambung Oke tapi Apakah Ini sudah bisa menyala Mungkin menyala sobat Tapi apakah terbakar Nah untuk itu kita bongkar nanti sobat Kita bongkar lilitannya ya Karena Lilitan yang terbakar Belum tentu putus sobat Jadi dia bisa berputar Tapi mungkin panas gitu ya Nah sekarang Kita bongkar untuk mengetahui Kapasitor starting sobat ya Kapasitor starting ada di dalam sini Ini kita bongkar ya Kita buka dulu Tarikan gearbox Ya kemudian tutup ini Kedok mesin ini Ini kan ada Pin-pinnya gini sobat ya Ini Ini kalau Cara bukanya salah Nanti dia pecah sobat disininya ya Untuk itu Siapkan dua buah Obeng kecil Ya Ini Ya mulai dari mana Terserah sobat Ini kita colokkan ke dalam sini Begitu Tuh Colokkan di bawah sini Kemudian ini Nih Tuh Ya kemudian depannya ini sobat Ini kita Dongkrak sobat ya Tuh kita dongkrak begitu ya Supaya dia terlepas dari penguncinya ini Ya Nih Kita dongkrak begitu Tuh Kita dongkrak Kemudian ini kita Tekan Ya kita buka begitu Nah dia terbuka sobat Satu lagi kita masukkan begitu Satu lagi kita masukkan begitu Tuh Buka Ini Ini kita masukkan begini Tuh Kemudian ini Stoppernya ini kita angkat gitu Kita dongkrak tuh Yang ini juga sama Tuh Kita dongkrak Oke Tuh Yang terakhir ini Kita angkat ke atas Penguncinya Tuh Kebuka Ini dia Waduh Kotor Waduh Kotor sekali sobat ya Ya ini sobat nih Ini keadaan di dalam dinamonya kotor gini ya Nuh Ini coba sobat lakukan setiap 3 bulan sekali Dibuka sampai disini sobat ya Sampai disini dibuka Dibersihkan ya Ya Dibersihkan dengan kuas Kemudian setelah debunya hilang Baru dilap pakai tisu dan bensin gitu ya Karena apabila terlambat ini sobat Ini debu-debu ini akan masuk ke dalam dinamo ya Sehingga as ini As ini akan seret sobat Kenapa seret? Karena pelumasnya terserap oleh debu Sehingga pelumasnya kering Lengket Macet gitu sobat ya Ini macet nih Ini agak macet sobat ya Agak macet Oke Ya nanti ini kita cuci pakai air dan sabun Menggunakan kuas sobat ya Kuas Ya sebelum kita melangkah ke yang lain sobat Ini kita bersihkan pakai kuas dulu sobat ya Kita bersihkan pakai kuas sobat di luar rumah ya Oke Kita skip dulu Ya ini sobat ya Sudah kita bersihkan debunya Di luar rumah sobat Untuk menjaga pernapasan Atau polusi ya Atau polusi Dua kabel dinamo menuju kapasitor ini Kita lepaskan dulu sobat ya Kita lepaskan ya Disini tidak ada sambungannya Kita putusinnya disini sobat ya Kita putusin sobat Dimana Dimana aja sobat Gak apa-apa begini ya Tuh Ya kemudian ini kita keletek Ya ini juga kita keletek yang Ke kapasitor Supaya kita cek juga kapasitornya sobat ya Karena salah satu penyebab Putaran itu lemah Atau tidak ada anginnya Ini karena kapasitornya yang lemah sobat Ya yang kita cek adalah Jalur kapasitor ini Yang ke dinamo Dan nilai kapasitornya kita cek Kita kembali ke gambar lagi sobat Tuh Ini colokan sobat Yang sudah kita cek adalah Dari setrum ke sepit-sepit sobat ya Setrum ke sepit 3 bagus Ke sepit 2 bagus Ke sepit 1 bagus Atau tersambung Sekarang ke kapasitor starting sobat Untuk menentukan kapasitor starting Dan running itu yang mana ini Di 2 kabel ini Yang menuju ke dinamo Kita cek sobat Kita cek dari mana Dari setrum sobat ya Dari setrum ini Nih dari 2 kabel ini kita cek Oke Caranya adalah Kita ambil apometer sobat Kita setting ke 2K Atau ke 2000 ohm Kemudian kita ambil colokan Kita untuk mencari mana yang kapasitor starting Dan mana kapasitor running sobat ya Nih Saratnya sobat Saratnya ini kita open dulu sobat ya Saklarnya kita nolkan dulu Tuh Kita taruh di nol ya Oke Ya begini Kemudian kita cek ke sini sobat Nih ke 2 kabel 2 kabel kapasitor ya Yang menuju dinamo ini Kita cek Ya karena saklarnya kita nolkan sobat Ini saklarnya kita nolkan Maka yang satu dia tidak akan tersambung sobat Lihat nih Lihat ya Yang satu tidak akan tersambung Karena saya nolkan saklar speednya Ya ini tersambung Yang sebelahnya ini Ya ini off sobat ya Ini off nih Karena saya nolkan ya saklar speednya Kita ambil yang Sebelahnya sobat Nah sebelahnya Kemudian kita ukur ke sini sobat Mana yang kapasitor running Dan starting Kapasitor running adalah yang nilainya terkecil sobat Karena dari setrum Hanya segini aja Dan jaraknya hanya segini Ini sama aja Ini nyambung sobat Ini satu jalur nih Satu kabel ini sebetulnya Atau satu jalur ya Cuma dipisahkan oleh pius ya Otomatis nilainya kecil sobat Ke kapasitor running Kalau kapasitor starting Karena jauh nilainya yang terbesar Kita lihat sobat Antara merah dan abu-abu ini Mana yang starting Dan mana yang running Nah ini 689 ya 689 Kalau yang sebelahnya Nah ini 0,002 ya Berarti yang abu-abu ini adalah Kapasitor running sobat Ini Karena dia satu jalur Dengan setrum Atau shot ya Atau nyambung Jadi nilainya kecil sobat tuh 0,002 gitu ya Kalau yang sebelahnya Dia panjang sobat 689 ya Karena dia jauh Sampai di atas ya Jadi yang nilainya kecil adalah Kapasitor running sobat Ini yang merah adalah Kapasitor starting Nah selanjutnya sobat Kalau ini kita cek kesini Dia tersambung Berarti Lilitan dinamo ini Tersambung semua sobat Tersambung semua Karena dari ujung ini Dari setrum sampai ke ujung Atau ini Ujung dan ujung ya Dari setrum ke kapasitor starting ini Adalah ujung dan ujung Ini tersambung semua Dengan demikian Dinamo ini Lilitannya tersambung sobat Namun apakah ini Dinamo terbakar atau tidak Ini kita bongkar sobat ya Kita harus melihat ke dalamnya sobat Jadi kesimpulannya terakhir adalah Yang kita lihat adalah Lilitannya ya Apakah ada yang terbakar Atau tidak begitu ya Kalau tidak terbakar Berarti dipastikan Dinamo ini bagus sobat ya Kemudian yang kedua Kita cek sekarang Kapasitor sobat Nilai kapasitor Bagaimana ngecek nilai kapasitor Ini adalah Nilainya 1,8 sobat ya 1,8 mikro Untuk apometer Kita pindahkan Ini yang prop merahnya nih Prop merahnya kita pindahkan Kesini Ya untuk jenis ini sobat ya Untuk jenis DT9205 Kita pindahkan ke kiri Kemudian ini selektornya Kita pindahkan ke 2 mikro ya Karena nilainya ini 1,8 Jadi ini kita pindahkan ke 2 mikro Ya kita cek kapasitornya Ya 1,5 sobat 1,5 ya Berarti hilang 3 mikroan ya 3 mikro Karena ini 1,8 Sisanya 1,5 Nah kalau nilai segini Kita anggap masih bagus sobat Masih bagus Masih bagus ya Atau masih layak Begitu Ya kalau sobat Mau ganti yang 1,8 Silahkan Kalau tidak ya Masih layak digunakan sobat Jadi yang kita curigai sobat Apakah asnya ini yang seret ini Ini rada keras ini Atau dinamonya yang Ada yang kebakar Kita cek ke dalam ya Kita cek ke dalam Besi tarikan gerbok kita buka Ini bautnya kita masukkan lagi Ya kemudian ini Sekrup pengunci leher dinamo Ini kita buka Atau kita kendorkan Minta kita tarik ke atas Begitu Kita siapkan tisu dan bensin sobat Ya karena ini kotor ini Jadi buru-buru kita lap sobat ya Kalau nggak ntar Nyacer kemana-mana Begitu Tuh kotor sobat Banyak Olinya disini ya Ya Kabelnya kita lepaskan dulu Ini talitisnya Kemudian gerbok Kita lepaskan Ini juga banyak Sarang gonggong Ini sobat Kotoran kita lap dulu Supaya tidak Melebar kemana-mana ini Tuh Jadi sobat lakukan ini Tiga bulan sekali sobat ya Per tiga bulan ya Kalau tidak terlalu aktif ya Bisa dibersihkan ya Per empat bulan Sobat ya Atau per lima bulan Tapi kalau kipas angin yang aktif sobat Per tiga bulan itu wajib untuk dibongkar Begini sobat ya Ya ini kurang normal ini sobat Supaya lebih loncer ini Coba kita pancing dulu dengan Bensin ya Kita tetesin bensin Supaya dia Asnya longgar dulu Longgar dulu Ya ini Sudah mulai longgar tuh Yang belakang juga Ya kemudian kita putar sobat Ya ini rada kendor ini Sudah Tuh Kendor Ya selanjutnya Bautnya kita lepaskan ya Ini Waduh Keras sobat ya Bautnya keras ini Karena kalau dari pabrik Biasanya dia menggunakan Alat ya Untuk mengunci jadi keras nih Coba kita gunakan ini Kunci Kunci pas ya Kunci delapan nih sobat Nah ini Ya kunci delapan Ya Oke Sudah kendor Sudah kendor kita pakai Obeng lagi Ya ini tidak berkarat sobat ya Kalau ini berkarat sobat Kalau di as ini berkarat Di amplas lu sobat ya Supaya businya bisa kita tarik keluar ya Atau tutupnya namanya kita tarik keluar Kalau berkarat dia nyangkut sobat Ya bisa tuh Tuh Kering sobat ya Karena banyak debu ini di dalamnya Sehingga pelumas yang ada di As dan busing ini terserap ya Sehingga kering Kemudian macet begitu Nah ini keras sobat Ini rada keras Ya kita tarik pelan-pelan Ya kotor sobat ya Kalau sobat lihat ini kotor ya Banyak debunya ini Ya pelan-pelan Tuh Tuh debunya sobat ya Ya debu-debu inilah sobat Yang menyerap pelumas ya Sehingga kering dan macet ya Ya sekarang kita perhatikan sobat Di lilitannya Tapi karena ini banyak debu Kita bersihkan dulu ya Ya pakai kuas sobat Di luar rumah sobat ini Karena ini banyak debu ya Ya sudah kita bersihkan debunya sobat Ya kemudian Selanjutnya kita perhatikan sobat Di setiap pelilitan ini Apakah ada yang geseng Atau tidak begitu ya Ya jadi sekali lagi sobat Apabila menservis Atau memperbaiki kipas angin Jangan sekali-sekali Menyolokkan dulu ke Listrik ya Untuk mengetesnya Jangan sobat Kita cukup dengan apometer ini ya Mengetesnya dengan apometer Kemudian kita lihat Di lilitannya Apakah ada yang geseng Atau tidak begitu Ya ini bagus sobat Ya kita balik Ya bagus Gitu sobat ya Jadi bisa kita pastikan sobat Ini putarannya lemah Ataupun anginnya tidak ada Ini Ini karena as dan busingnya Yang kering sobat ya Yang kering Kemudian Macet begitu ya Oke nanti ini kita bersihkan sobat Dengan tisu dan bensin Ya sobat Kalau kita Perhatikan sobat Posisi Kaki pius dimana Ada ya sobat Ini ada nih tuh Ini pius di dalam ini sobat Tuh Ya kelihatan tuh putih tuh Nah tuh Kemudian kaki pius dimana Kaki pius ini juga kelihatan sobat Nih sobat Ini kaki pius nih Ini ada kawat dua ini Nah kelihatan sobat ya Tuh kawat dua itu adalah ini sobat Ini dan ini sobat Jadi sobat apabila piusnya putus Tinggal diganti pius baru ya Mungkin dipasang aja disini piusnya Ya pius barunya pasang disini Kemudian kakinya kita solder aja kesini sobat Nih Ya kedua kutub ini Ini adalah kaki pius sobat ya Ya karena ini piusnya masih bagus Jadi Kita bersihkan aja gitu ya Selanjutnya Busing dan as kita bersihkan sobat Tentunya dengan tisu dan bensin sobat Nih Tuh ya Banyak debunya sobat tuh Ape putih begini Ya ini ring sealnya kita keluarkan dulu sobat Tuh Kita lap ya Karena ini kotor nih sobat Tuh Waktu ngelap ini hati-hati sobat ya Pelan-pelan ya Karena kalau terlalu tekan nanti dia patah ini Karena ini tipis sobat Tuh Kemudian ini Ini adalah stopper rotor ya Stopper ini sobat Ini yang ada baling-baling ini namanya stopper ini Stopper itu apa ya Supaya Si busing ini terhalang oleh ini ya Sehingga tidak mepet ke rotor gitu ya Jadi ini fungsinya sebagai stopper sobat Stopper Atau batasan ya Batasan Batasan ruang gerak daripada rotor ini Tuh Ini kita bersihkan sobat Karena emang ini lengket dan kotor ya Banyak minyaknya dan debunya ini Tuh Ya bagus ya Tuh Tuh Debunya sobat Kita bersihkan dengan tisu dan bensin Tuh Ini yang tebelnya ini Ya kalau ini susah dikeluarkan Ya gak apa-apa sobat Ini kita lap aja ya Begitu ya Dan syaratnya sobat Stopper baling-baling ini Tidak boleh terlalu kendor sobat ya Tidak boleh terlalu kendor Atau bisa berputar Nanti yang berputar ininya sobat Stoppernya ya Begitu Nah terus ada yang bertanya Kalau baling-balingnya patah gimana ya Gak apa-apa sobat Gak apa-apa baling-baling patah ya Karena ada beberapa kipas angin yang Apa yang bermerek juga dia Tidak menggunakan baling-baling gitu ya Yang penting saat penggunaannya sobat Durasinya jangan terlalu lama gitu ya Jadi Si dinamo tidak terlalu panas begitu sobat Ya ini kita masukkan lagi Tuh Kemudian kita putar sobat Apakah ini terlalu kendor Ini gak ya Pas ya Tuh keras Kemudian yang tebalnya Kita masukkan Atau ring yang tebalnya Kemudian ring yang tipisnya Yang depan juga sama Ini ring tebalnya kita masukkan Ring yang tipisnya Tuh Ya sudah Sekarang tinggal tutup dinamonya Tuh ya Banyak kotoran sobat Ya kemudian sobat Di dalam businya sobat Kita kasih Tisu dan bensin ya Tuh kita gulung begitu Kemudian kita masukkan Kita putar sobat Supaya bersih Di dalam businya gitu ya Ya Kemudian di dalam kapasnya itu sobat Kita tertesin dengan Pelumas ya Sobat bisa menggunakan apa aja ya Mau oli mesin kendaraan boleh Gitu ya Ya ini saya menggunakan Oli Sue Breaker sobat Oli Sue Breaker Ya kemudian di dalam businya sobat Ini kita gunakan Niko Grace sobat ya Niko Grace Kita kasih dikit Kita putar 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 Tuh Ini juga kita kasih dikit Tuh kita putar 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 Ya Kemudian di asnya sobat Ini ring yang tipis sobat nih Ring yang tipis kita majukan dulu ke depan Begitu Kemudian di Antara ring yang tipis Dan yang tebal Kita kasih Niko Grace sobat Kita kasih Niko Grace sedikit saja ya Tuh Ya kemudian kita dorong Yang tipisnya Tuh Kemudian depannya Kita kasih Niko Grace Tuh Dikit saja sobat Ya Tuh sudah Yang belakang juga sama Ini yang tipis Kita dorong dulu Ke sini Ke depan Kemudian di antaranya Kita kasih Niko Grace sedikit Tuh Dikit Kemudian kita dorong Lalu di depannya Kita kasih juga Niko Grace sobat Oke Ya terakhir kita kasih Pelumas lagi sobat ya Pelumas Nih Di belakang yang tipisnya Kita kasih Ya dua tetes Kemudian depannya dua tetes Atau tiga tetes Begitu Ya kita kasih Dua atau tiga tetes Begitulah Kemudian di dalam busingnya sobat Kita kasih dua tetes Kiri kanan Dalam busingnya Kita kasih dua tetes Kiri kanan Oke Ya Ini sudah bersih Kita masukkan Bagian belakang ini Tuh Kita masukkan Begini Hati-hati sobat ya Jangan sampai Lilitan ini Tergores oleh Pinggir-pinggir ini sobat Pinggir-pinggir Tutup dinamo ya Hati-hati sobat Tuh Ya masuk Kemudian asnya kita masukkan Kita putar 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 Ini kita masukkan Caranya kita dari Miring dulu gini sobat Kita putar gini ya Tuh Kita putar begitu ya Kita masuk begini Kita putar Set Masuk Oke Toleransi juga ada sobat ya Tuh Maju mundur as Satu sampai dua mili Bagus nih Tuh Tuh Bunyi ya Kemudian kita Baut sobat Ya bautnya mau dari mana Sobat ya Mau dari sini boleh Mau dari sini juga boleh ya Dari mana aja Kemudian kita Kencangkan dengan Menyilang sobat Menyilang ke sini Ya kemudian ini Menyilang ke sini Oke Sip Nah ini masih Ini masih rada seret sobat ya Masih rada seret Kalau kita putar Kenapa Karena saat kita Kencangkan baut ini sobat Kita kencangkan baut ini Maka posisi Busing depan dan belakang ini Agak Kurang lurus ya Ya tidak center Sehingga As ini masih berat Saratnya Atau rumusnya Kita ketok sobat Kita ketok Pake obeng ini ya Disini sobat Cara ngetoknya kita lihat Sobat Kira-kira dia rada Miring kemana ya Ke kiri atau ke kanan Begitu Nah ini Miringnya ke sini Kita ketok dari sini Ya Satu Dua Supaya Loncer Begitu sobat Loncer Kalau masih kurang loncer sobat Di belakang juga Kita ketok sobat Kita ketok Kita lihat nih Miring kemana Sini Oh Maka dia lebih loncer sobat Ya terakhir Kita tetesin Di depan Dua tetes sobat Di belakang Dua tetes Ya Nah sampai disini Banyak Banyak pertanyaan sobat Kok setelah dipasang Jadi seret Ya gini sobat Rumusnya diketok ya Rumusnya diketok Supaya Busing depan Dan busing belakang Jadi lurus Ya jadi Asnya ini lurus sobat Atau center Sehingga putarannya loncer Gitu sobat Oke Ya sekali lagi Jangan lupa adalah Diketok Satu atau dua kali ya Oke Sekarang Kita rakit sobat Ya ini kita bersihkan ini Dengan tisu Dan bensin Tuh Banyak Debu-debu Sini Atau sarang gonggo Nih sobat Nih tuh Ya kemudian sobat Ini gearbox sobat Jangan kita anggap Sepele sobat ya Karena harus kita cek juga Putaran ini sobat Coba ya Ini kita tarik atas Tuh Ya kalau tarik atas Itu bisa diputar sobat Tidak bisa diputar ya Untuk itu kita tekan ke bawah Tuh Kemudian kita putar sobat Nah gini Nah gini Ini harus dalam keadaan Loncer sobat ya Putarannya ya Tuh Kalau ini berat sobat Kalau putarannya gearbox ini berat Sobat silahkan buka Baut ini Kemudian ini dibuka ya Sebelum membuka tutup gearbox Sobat tekan ke bawah dulu ya Supaya pelornya Tidak keluar begitu ya Tekan dulu ke bawah Kemudian dibuka Tarik ke atas Dan di dalamnya dikasih Pelumas sobat ya Tapi kalau ini Karena ini loncer ya Tidak masalah sobat Berarti bagus Ya keduanya sobat Sebelum sobat Masukkan ini Gearbox Lihat ini Lobang pengait ini Lobang pengait Harus ada di sebelah kanan sini sobat Nih Di sebelah kanan ya Ini kita putar ke kanan Begini sobat Ini maksudnya supaya Nanti kita kalau masang Besi ininya gampang sobat Besi pertarikan gearboxnya gampang Nanti kita coba Ini langsung aja kita pasang Begini sobat Oke Tuh sudah sobat Nah ini sebelah kanan sobat Ini pengaitnya sebelah kanan ya Coba kita putar sobat Nah ini harus dalam keadaan ringan sobat Dalam keadaan ringan ya Asnya ya Putarnya tidak berubah Ringan ya tuh Kita balik lagi Tuh ringan sobat tuh Dan ini tetap kita taruh di sebelah kanan sobat nih Di sebelah kanan Kita lap sobat Karena ini banyak minyak-minyak yang bercecer disini Tuh Kelar Ya sekarang kita pasang kapasitor sobat Kita siapkan Selongsong bakar sobat ya Dua buah Kalau sobat tidak punya selongsong bakar ya Gunakan isolasi gitu ya Ini selongsong bakar yang diameter 3 mili sobat 3 mili Ya kita masukkan begini Tuh Kabel merah Kabel abu-abu ya Merah abu-abu Ini juga merah abu-abu Ini tidak memiliki kutub sobat Ini bisa bolak-balik ya Itu Ini bisa bolak-balik sobat Yang mana aja Mau merah ketemu merah boleh Mau merah ketemu abu-abu boleh Bolak-balik sobat Ya oke lah Ini kita samakan aja lah ya Tuh Kemudian kita tutup Ya karena selongsong bakar ya kita bakar sobat Supaya nguncup gitu sobat ya Tuh Ya satu lagi Kita tutup Kita bakar Ya selesai Kemudian kita ambil Grass dikit aja sobat ya Dikit saja Kemudian leher daripada dinamo ini Kita kasih grass sobat Dikit saja Ya dikit saja sobat Tuh Supaya putarannya lebih loncer begitu ya Jangan Macet begitu Ya kemudian kita masukkan sobat nih Tuh Kita masukkan ke sini Kita putar-putar begini sobat Tuh Putar-putar-putar Ya masuk tuh Kemudian kita kunci Dari sini Ya Kemudian kita putar sobat Ini harus loncer sobat ya Harus loncer tuh Kalau ini terjadi seret sobat Kendorkan ya Kendorkan lagi nih Skrupnya ya Oke kemudian Tarikan gearbox Kita pasang ini Ini sobat ya Makanya saya bilang ini ada di kanan ini sobat Ini di kanan Karena ini di kanan sobat tuh Jadi gampang ya Waktunya Ngebelutnya gampang tuh Ya ini kurang nih sobat Ini kurang kita putar lagi Kita putar lagi kemana Kesini sobat nih Kita putar balik Nah dia bergeser sobat ya Ke arah kanan tuh Begitu tuh Jadi ini maksudnya Supaya ini obeng masuk sobat Kesini Kita pasang skrupnya Nah supaya obeng ini masuk sobat Tuh Gampang tuh Tuh ya Tuh Nah Kalau ini ada di kiri sobat Nanti susah sobat Mentok Mentok kesini obengnya ya Tuh Mentok Jadi sekali lagi ini ada di kanan ya Ya terakhir ini kita ikat sobat Karena ini kelebihan ya Ini terlalu panjang ini Kita ikat aja disinilah Begitu Ya Begitu Tuh Oke Selesai sobat tuh Ya Selesai Dan putarannya juga loncer sobat tuh Ya terakhir kita tes pakai listrik sobat Kita tes pakai listrik ya Ini Kita colokan ke listrik Tuh Kita putar Speed 1 Ini Oke Berputar sobat tuh Ya Speed 2 Ya Kemudian Nengok kiri kanannya juga dia seimbang sobat ya Seimbang tuh Seimbang Kemudian speed 3 Tuh Kemudian 0 Oke Tuh Kita pasang kedok Dynamo Atau kedok mesin Oke Kita tutup Oke Ya setelah kita tutup sobat apabila ini belum masuk sobat nih pen-pennya kita dorong aja sobat ya Tuh Kita dorong kiri kanan dia akan masuk sobat tuh Masuk 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 oke selesai tuh Ya terakhir pasang tarikan gearbox sobat ini ada murnya kecil ya atau bautnya kecil ini Ada bautnya kecil kita masukkan Ya Ya cukup saja sobat tuh Ya ini dia hasil ya sobat tuh selesai sudah Tutup Tarik Ya kebawah Lancar Oke sih Kita tes lagi Putar speed 1 Oke Speed 2 Oke Speed 3 Demikian sobat tutorial kita bagaimana cara Memperbaiki kipas angin yang katanya hembusan anginnya kecil gitu ya Atau terasa panas begitu Ini karena putaran daripada asnya dia rada seret sobat ya Sehingga baling-balingnya putarannya agak sedikit melemah gitu ya atau pelan begitu Ini sudah kita bersihkan sobat ya Kemudian kita tambahkan lagi pelumasnya di as dan businya Kemudian kita cek semua komponen bagus termasuk kapasitermasi bagus Dengan demikian kerusakan daripada kipas angin ini karena as dan businya yang kering sobat ya Dari pelumasnya Ini sudah kita bersihkan dinamonya dan kembali normal sobat Demikian lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati